Intro Halo guys, balik lagi nih di channel kita Bayangnya mitos seputar kesehatan yang beredar di masyarakat Sering membuat bingung antara harus percaya atau mengabaikannya Karena itulah sangatlah penting untuk mengetahui fakta dari mitos kesehatan tersebut Membedakan antara fakta dan mitos kesehatan salah penting dilakukan Karena kesehatan erat kaitannya dengan keselamatan jiwa Agar gak tersesat dengan mitos Berikut adalah beberapa fakta yang paling sering berkembang di masyarakat Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like Pertama, coklat menyebabkan jerawat Salah satu mitos yang populer di kalangan remaja yaitu makan coklat bisa menyebabkan tubuhnya jerawat Gak heran jika banyak yang menghindari makanan coklat Karena takut tumbuh jerawat Sebuah jurnal kesehatan di Amerika yaitu Journal of the American Medical Association Menyebutkan hasil penelitian tidak menemukan kaitannya antara makan coklat dengan jerawat Coklat justru memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh Guys, jadi faktanya banyak yang makan coklat Gak akan menyebabkan jerawat tumbuh Jangan takut untuk makan coklat ya guys Yang kedua Masturbasi bikin dengkul kopong Dengkul kopong seringkali dijadikan tanda jika seorang pria sering masturbasi Mitos ini berkembang di masyarakat sejak lama Faktanya hal tersebut gak benar loh Dalam dunia medis dengkul kopong lebih cenderung mengacu pada gangguan sendi Dan pengeroposan tulang atau osteoporosis Jadi gak ada hubungannya dengan seringnya masturbasi guys Ketiga Mandi malam bikin rematik Seorang penerit reumatoid atau rematik lainnya Memang disarankan untuk tidak mandi di malam hari Karena udara dan angin dingin merupakan faktor predisposisi yang menyebabkan nyeri sendi Tapi jika orang sehat melakukan mandi malam Gak menyebabkan rematik guys Sampai saat ini gak ada penelitian yang membuktikannya Jadi mitos mandi malam bikin rematik itu gak benar loh Dan keempat Menelan biji jambu bikin usus buntu Banyak orang yang meyakini bahwa biji jambu gak mampu dicernan dengan baik oleh pencernaan Dan mengakibatkan usus buntu Namun faktanya mitos tersebut gak benar loh guys Biji jambu yang masuk ke dalam pencernaan Gak ada kaitannya dengan pemicu usus buntu Biji jambu memang bisa bersangkut di pencernaan Tetapi tetap saja akan keluar melalui kotoran Yang kelima Tidur siang mempengaruhi kualitas tidur malam Salah satu mitos yang sejak lama dipercayai yaitu Tidur siang akan mempengaruhi kualitas tidur malam Sehingga beberapa orang gak menyarankan Tidur siang pada anaknya Karena khawatir gak bisa tidur di malam hari Apakah mitos tersebut benar? Sebuah penelitian menegaskan bahwa tidur siang gak ada pengaruhnya Pada kualitas tidur malam Justru tidur siang yang proporsional akan membuat tubuh lebih bugar Karena memiliki waktu istirahat yang cukup 6. Retakan jari menyebabkan atritis Retakan jari sering dikaitkan dengan timbulnya penyakit Atritis atau peradangan sendi Gejala penyakit ini yaitu terjadi peradangan sendi Tetapi penyebab atritis bukan karena meretakan jari Atau membunyikan sendi Namun gak disarankan meretakan jari secara terus menerus Karena memang menyalai aturan persendian normal Oke guys Itu tadi beberapa mitos kesehatan populer di masyarakat Semoga bermanfaat menghibur ya guys Tunggu video selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton